Sosok Puput Nastiti Devi hingga kini kerap menjadi sorotan. Dulu Aju dan Veronika Tan, kini ia naik tahta jadi istri Ahok, mantan suami wanita yang pernah dilindunginya. Yang paling parah, Puput harus selalu dibandingkan dengan mantan istri Ahok, Veronika Tan. Bahkan, Puput juga kini diketahui tinggal bersama sang mertua, lho. Ia pun membongkar semua tabiat asli mertua yang baru ketahuan setelah nikah dan tinggal bersama ini. Puput bongkar tabiat asli mertua. Selama ini dia meski banyak fitnah yang tertuju padanya akhirnya Puput angkat suara. Hal itu diungkapkan saat ulang tahun ibu mertuanya ia curahkan yang dirasakan selama ini. Lewat akun Instagramnya, Puput unggah foto bersama Ahok dan ibu mertuanya. Menurutnya, Bunyar Tiningsih yang tak lain ibu Ahok mengajarkan pelajaran hidup kepadanya. Melansir WIKENID, sebuah pemahaman hidup yang membuatnya lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Puput menganggap dirinya selama ini telah dihakimi orang-orang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ibu mertuanya, senantiasa memberikannya nasihat sekaligus mengingatkan agar ia lebih sabar dalam menjalani cobaan itu. Mama yang selalu mengajarkan apa arti kesabaran di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sabar menghadapi fitnah orang-orang yang menghakimi sebelah mata tanpa mencari tahu fakta apa yang sebenarnya terjadi. Mama selalu bilang, orang sabar. Tuhan sayang, tidak apa-apa orang jahat sama kita, yang penting kita tidak boleh jahat terhadap orang lain. Tulisnya Puput, percaya semua yang dihadapinya kini ada hikmahnya. Sebab menurutnya, Tuhan pasti tahu mana kebenaran dan mana yang tidak. Puput pun menyinggung kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tuhan tidak pernah tidur. Saya percaya Tuhan tahu yang benar dan salah, hidup di dunia hanya sementara. Jadi teruslah berbuat baik kepada semua orang. Mama yang selalu mengajarkan bagaimana menjadi istri yang baik dan mama yang selalu mengajarkan cara mendidik anak yang baik. Terima kasih mama atas nasihat dan supportnya selama ini. Membuatku menjadi semangat dan termotivasi. Doaku untuk mama kiranya Tuhan selalu memberkati hidup mama dengan sehat, panjang umur, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mama. We love you, tutupnya. Fero nikatan atau biasanya dipanggil Fero ini pernah diisukan tak bisa masak berawal dari munculnya video yang diunggah Youtube Oso TV Channel. Pasca bebas Ahok memang datang ke rumah Usman Sabto Odang Oso untuk mengembalikan cincin batu sekaligus memperkenalkan puput. Ahok pun bercerita kalau puput sudah mendapat restu dari sang ibu. Mama saya suruh nikah, ujar Ahok. Karena mama saya bilang, gini Ahok, saya enggak mungkin urus kamu saya udah umur tujuh puluhan. Mau sampai kapan? Istri kamu itu harusnya pengganti saya, soal masak-memasak, bikin kue dan ngurusin kamu, kata Ahok menirukan perkataan sang ibu. Yang dulu kan enggak mau, tambah Ahok lagi. Nah, dari sinilah isu Fero tak bisa memasak langsung mencuat. Wanita cantik ini sejak lama memang tidak pernah mengumbar keahliannya di dapur. Akhirnya publik jadi bertanya-tanya apakah Fero memang benar tidak bisa memasak. Namun, isu ini sendiri sudah ditampik oleh adik Ahok, Vivi yang mengatakan kalau Fero bisa memasak. Entah kebetulan atau bagaimana putri Ahok dan Fero, Natania Purnama untuk pertama kalinya menggugah foto masakan Fero ke Instagram pribadinya etnata.dkoko17. Nampak semangkuk sup ayam bening tersaji di atas meja makan kayu. Natania pun menulis caption Comfort Food by Mama disertai dengan emoticon love. Great duty day jadi bagaimana menurut Anda? Nampak semangkuk sup ayam bening tersaji di atas meja makan kayu. Terima kasih. Terima kasih.